Karena setelah izin usaha pemisahan, pemerintah kota Bandung menyegel hotel berbintang 4 bernama SEO Hotel di Jalan Ciumbuluit, kota Bandung. Penyegelan dilakukan guna memberikan efek cerah terhadap pengelola hotel yang tidak mengindahkan peringatan yang telah dilayangkan oleh pengkot Bandung. Pemerintah kota Bandung melalui wakil wali kota Bandung, Yaina Mulyana, memimpin penyegelan Hotel SEO di Jalan Ciumbuluit, kota Bandung. Bersama petugas Satuan Polisi Pamung Praja, pelang penyegelan dan larangan beroperasi dipasang di hotel berbintang 4 tersebut. Tidak hanya menempelkan pelang di depan pintu masuk, petugas pun membentangkan spanduk penyegelan hotel. Pengelola hotel tersebut dianggap telah lalai dan melanggar syarat perizinan tahunan Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau TDUP. Penyegelan tersebut sebagai bentuk ketegasan pemerintah kota Bandung setelah proses peringatan tidak diindahkan pengelola hotel tersebut. Wakil wali kota Bandung, Yaina Mulyana, menganggap penyegelan sebagai bentuk efek cerah bagi para pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan perizinan yang berlaku di kota Bandung. Jadi tempat ini sudah dianggap melanggar perda nomor 7 tahun 2012 tentang penelenggaraan kepariwisataan. Jadi tempat ini sudah peringatan 1, 2, 3, teguran juga sudah. Jadi seluruh mekanisme sesuai apa yang sudah disampaikan sampai ternyata tetap berjalan oleh karena itu kita melakukan penyegelan pembukuan izin usaha. Tidak hanya bangunan dengan jumlah kamar 78, petugas pun menyegel bar, spa, dan jasa pariwisata lainnya di kawasan hotel tersebut. Pemerintah kota Bandung memberi waktu bagi tamu hotel sampai hari Minggu, sedangkan pengelola harus menghentikan operasional sebelum proses perizinan selesai.